Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Eko ya di hadapan kita ini ada Totolink N300RT ini mau saya modif ya sesuai dengan permintaan subscriber banyak yang minta untuk memodifikasi Totolink N300RT jadi banyak yang belum tahu untuk memodifikasinya karena ini berbeda dengan Totolink versi tersebelumnya berbeda dengan router Totolink versi sebelumnya yang N200RT yang tinggal jumper saja kalau yang ini ini sebenarnya lebih sederhana nanti kita coba bongkar bagaimana sih yang harus kita modifikasi yang belum tahu nanti bisa lihat ya bagaimana cara memodifikasinya baik ya kita mulai dengan membongkarnya terlebih dahulu ya kita bongkar dulu ini ini kita bongkar dari belakang ya dari sini ini ya ini ada dua baut yang kita buka ya biasanya kalau untuk Totolink N200RT itu ini kan ada cek power ya cek power ini yang kita lakukan tinggal jumper ya misalkan dari pin pot kalau ini kan pot 1-nya sebelah sini ya berarti kita buka solder pin 45 dan 78 terus langsung jumper ke sini ya positif 4578 ke positifnya ya dan 45 ke positifnya pin 78 ke negatifnya tapi ini akan kita ingin berbeda ya kita nggak jumper dari belakang sini nanti akan kita jumper dari di dalamnya ya karena sejujurnya ada jalur ya ada jalur yang sudah ready ya karena ini sebenarnya sudah support POIN ya ini sudah support POIN ya dua dua potin ya one dan satu LAN ini ini sudah support POIN ya mungkin kita lihat ini buktinya nah sekarang kita coba buktikan ya apakah ini bisa menyala atau tidak langsung ya ini saya ada POE suite yang sudah modif ya ini sudah ada harus ya harus dari suite ya kita coba apakah menyala atau tidak jadi sebenarnya router ini sudah support POIN ya kita lihat support one-nya kalau menyala berarti dia sudah support POIN nah lihat ya dia sudah support POIN sebenarnya jadi kalau yang hanya digunakan untuk access point POIN itu tidak perlu lagi dimotif ya pot one-nya juga sama pot line-nya juga sama ya pot one sudah support POIN pot line juga sama ini sudah support POIN juga jadi satu one dan satu LAN kalau yang ini tidak ya jadi cuma dua ya untuk pot one ya dan untuk pot LAN nah ini sudah support POIN tapi kan kadang-kadang kita ingin apalagi yang model klien rumahan ya itu maunya out juga nah nanti akan kita modifikasi sedikit aja ya jadi gak perlu lagi kita jumper ya dari sini ke sini itu gak perlu ya jadi kalau ini memang belum support POI out nah sekarang kita coba nih ya nah sekarang kita coba ini power dari router sekarang ini suite juga support POIN kalau dia tidak menyala berarti dia belum support ya POI out untuk router-nya kita coba ya kita kasih kabelnya kita colok ke router ini ini kalau tidak menyala berarti memang belum ya kita tes nah lihat ya ini belum bisa menyala ya tuh jadi kedua pot ini hanya support POIN nah ini sebenarnya mudah untuk kita modifikasinya ya kita bukar aja sedikit ini ada dua out yang kita buka ya oke lihat teman-temannya kita cabut ini dulu gak apa-apa ya biar lebih enak jadi sebetulnya arus dari pot 1 ya dan pot lan itu melalui ini ya melalui diode ya ya diode sebelum dia masuk menyalakan suite ya ini jadi sebenarnya mudah ini kedua diode ini kita buang aja ya maka tidak ada penghalam karena diode itu fungsinya untuk arus searah ya jadi kita buang kedua diode ini ya ini nantinya untuk supaya arus itu langsung ya langsung jadi bisa baik dia bisa masuk maupun bisa keluar jadi bisa untuk selain POIN dia juga bisa POE nah sekarang kita buang ya kita buang Tidak Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati